assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daycaster berbunuh anda berada apa kabar semuanya pasti baik-baik aja ya oke di video kali ini saya akan unboxing satu mystery box yang sudah ngejogrok di depan kalian ini sudah ada di meja saya dengan manis sekali ya ini adalah salah satu apa ya namanya daycast brick 2022 di lot yang terbaru lot H2022 mantap sekali bro jadi saya ikutan daycast brick bro saya akan unboxing ini sambil saya jelasin ya bro apa itu daycast brick ya bro mantap sekali ini mantap sekali bro ini saya ikutan dua slot jadi begini ceritanya bro sambil saya bengkek ya bro ya jadi kalau daycast brick itu merupakan sebuah apa ya kayak semacam jualan sebenarnya jualan gitu jualan seller cuman dia modelnya kayak di undi gitu bro bukan model apa sih namanya apa nih namanya jadi lupa nih bukan kayak raffle bukan kayak raffle kalau raffle kan dia kayak semacam di undi gitu tapi ada yang gak dapet artinya ada yang gak dapet aset gitu bro kalau ini semuanya dapet cuman dapetnya apa ya ini random karena kan ada slot 1 sampai slot 18 satu slot isinya 4 waktu itu harganya berapa ya biasanya sih 100 ribu ya 100 ribu isi 4 slot 1 sampai slot 18 nah itu dibongkar langsung secara live langsung di apa namanya dikasih lihat juga ke penonton itu dapetnya apa aja nah kebetulan saya dapetnya ini kata sellernya ya kata sellernya ini yang terbaik gitu loh yang keren-keren ngumpul disini bro walaupun ada yang di luar ekspektasi ya tapi ini sebenarnya semuanya cuanisme semua nih bro nanti kalian lihat sama-sama aja ya bro kalian lihat sama-sama ini dalamnya apa aja emang sih pas saya ngecek gitu wah duh ini dalamnya bener-bener speechless karena termasuk yang paling kerennya bro sudah terbuka ya bro ya tuh bro nah jadi kalau die case brick itu seperti itu bro die case brick seperti itu kita ikutan die case brick yang di satu block itu yang satu lot gitu itu isinya kan ada 18 slot jadi kita ikutan nanti sama dia dibuka bareng-bareng gitu dikasih lihat juga ke penonton bareng-bareng jadi bener-bener murni undian gitu ya tapi dapet aset semuanya bro berbeda sama revel kalau revel gak dapet aset modalnya sedikit dapetnya itemnya tuh harganya mahal karena memang yang bayarin itu yang gak dapet itemnya gitu yang dapet itemnya itu yang beruntung nah kalau saya sih seperti itu kurang setuju ya kalau kalau menurut kepercayaan agama saya itu tidak boleh alias dilarang gitu loh tapi beda-beda seller sih ya kalau saya gak masalah sih kalau yang lain juga itu mau kayak gitu tapi kalau saya masuknya disini aja bro di die case brick kalau yang kayak model kayak gitu revel-revel gitu Michelle Toys mohon maaf kagak ya bro ya oke langsung aja nih kita bengkek ini aman banget bro ini saya ikutan 2 slot dan dapetnya gokil-gokil kalian liat aja ya bro sekali lagi buat kalian yang baru pertama kali menonton video Michelle Toys ya saya saranin untuk ketik like, comment, share subscribe juga bro ini saya sedang menuju 3000 subscriber bro dan kita juga lagi menuju 8000 follower instagram wah nih ini keren banget ya ini bisa dipakai lagi bro wow mantap jadi kalian harus ikutan bro ketik ketik subscribe bro bantu subscribe dan bantu follow instagram wah terima kasih bro nanti kalian kalau udah ikutan itu kita ada yang giveaway bro setiap kelipatan seribu pasti kita giveaway bro ya oke lanjut wow mantap sekali mystery box nya sudah kita bongkar bro apakah saya dapet yang speedless kalian harus nonton aja bro kalian nonton aja bro jangan di skip bro oke kita buka dulu bro wah mantap waduh unyu-unyu semua bro ya mantap sekali kita lihat dari yang ini bro aduh saya penasaran juga nih bro saya kemarin sempat ngintip sih cuman saya gak apa semuanya bro oke lanjut ini ada yang pertama wah dari belakang udah keliatan ya set nah ini sih yang kurang asoy kalau di banding yang lain ya ini ada lokomotorin sebenarnya ini kalau dijadiin fokusan cukup apa bro cukup gampang bro karena dia gak diburu sama kolektor dan bisa dicari juga bro ini adalah si lokomotorin yang emas ya tuh ini sebenarnya base nya dari seri kartun gitu Thomas and Frame bro nah kalau yang yang warna biru yang versi Thomas itu dia ada wajahnya tapi yang warnanya silver warnanya gold sama yang transparan kalau gak salah ya nanti itu disitu gak ada gambarnya bro nih kayak begini polosan bro tuh wah ini kalau mau ngumpulin mumpung variannya masih sedikit gasken bro oke bro ini adalah lokomotorin bro emas 24 karat bro mantap ini yang pertama bro yang selanjutnya bro kita lihat ini apakah THS bro Volkswagen Capraiser ternyata bukan THS gak masalah bro ini salah satu fokusan saya saya dapet banyak beginian bro nanti kita OB aja ya bro kita masukin lelangan aja bro karena banyak sama dobelahnya kita masukin OB 20 aja bro nanti ya pokoknya kalian ikutan juga lelang Instagram gitu kadang kayak saya juga suka lelang dan live sale wah lumayan sekali bro ini lumayan bro OB 20 nih lumayan bro ini keren bro kayak freser VW yang drag ini ya ini mobilnya ngedrag bro tuh kayak begini bro keren ya bro mantap ini THS nya saya nanti saya nego nih saya kayaknya pengen beli THS nya bro doain bro mudah-mudahan saya dapet ya bro ya oke lanjut oh sudah terlihat bro sudah terlihat tuh ya ada Neng Slipia Neng Slipia kita kasih lihat set nice ini Tampo 2-3 bro LB Super Shield Hot Nissan Silvia S15 nah si Liberty Walk ini udah ada 3 bro ada Nissan 35 GT ada Lamborghini sama ada ini LB Super Shield Hot Nissan Silvia dan ini kabarnya di lot 2022 juga ada yang warnanya merah bro kalau gak salah warnanya merah ya kalau gak salah nanti kita lihat aja nih saya bakalan dapet pokoknya bro karena saya unboxing lot A sampai lot key bro wah keren bro tampo 2-3 LBWK bro wah gokil ini salah satu yang terkeren si Liberty Walk nya nih tuh kalau menurut saya nih ini tinggal diganti ban karet aja bro mantap ya bro saya juga kemarin dapet hunting bro nanti videonya saya upload ya bro seru sekali bro hunting bareng mafia itu bener-bener auto dapet hot item lanjut ada TV series Bat Mobile wah ini mobil Batman-Batmanan ya ini banyak banget ini varian ini nih bro ada yang apa namanya atasnya gini ada yang putih ya kan terus ada yang apa tuh pokoknya ada yang hitam juga nih yang ini biru nih ini banyak banget nih nanti kita cari tau bro bedanya apa bro saya juga kebetulan koleksi si apa Batman-Batman ini si kampret-kampret mobil ini saya koleksi juga ini ternyata satu slot ini ya bro kalau gak salah ya satu slot ini nah ini kalau gak salah satu slot ini nih tuh satu slot ini kalau gak salah bro dia diundi gitu bro satu sampai delapan belas dari kiri ke kanan nah itu dia ngitung kayak gitu sampai empat kali jadi ini misalnya ya misalnya ini nomor satu nih ini nomor satu yang pertama nomor satu yang kedua nomor satu yang ketiga nomor satu yang keempat kayak gitu bro jadi satu slot ada empat biji modelnya ngitungnya seperti itu rata-rata seperti itu cuman tergantung sellernya ngitungnya mau seperti apa gitu ya oke lanjut wah ini nih dari belakang udah keliatan bro dari belakang udah keliatan ini adalah yang terbaru di Lotha bro Lotha terbaru bro tara mantap bro Range Rover Classic gokil bro ini dong Expedition Land Rover nih 15 wah ada sponsornya tuh ini apa nih BF 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 Gotrich GF Gotrich tuh wah gokil ini off-road banget ya mantap bro ini ada yang warna merahnya bro yang warna merahnya ada bro nanti kita lengkapin bro wah saya kemarin dapet cuman saya udah diculik sama si kas apa namanya kolektor-kolektor ya dan Rover Classic nih Mood Studio ini baru nih kalau gak salah nih Mood Studio nih tuh cuman 5 varian 5 item aja nih disikat aja bro lengkapin aja bro keren bro mantep ya bro gimana bro menurut kalian nih nilainya berapa ya kalau kata saya sih nilainya 8,5 lah ya keren bingit mantep akhirnya dapet dengan harga cuman 25 perak doang lanjut bro lanjut wah ini ini yang terburuknya nih di slot yang satunya lagi ya ada Alfa Romeo BC Competition sebenernya ini keren gitu ya cuman kalau dibandingkan yang lain ini yang terburuknya bro tuh si mobil Alfa Romeo BC Competition bro ya bentukannya sih lucu nih bro ada logonya di depan nih logo Alfanya kayak gitu ya bro ya tuh wow Alfa Romeo BC Competition bro waduh ini ini yang terjeleknya nih yang terjeleknya nih ya oke kita lihat lagi nih pasti udah wow oh my god oh my god oh my god bro sebelum ke yang koning kita ke yang ungu dulu ini memang saya beberapa kali dapet sih ya ini digantungan nih wow nice banget ya cuman dapet ini di harga di bawah gantungan alias Jigo Perak 25.000 Perak ini wow sekali ya bener-bener hoki nice banget ya bro oh mantap nih ungu-unggu begini bro saya kemarin sempet apa namanya giveaway ginian bro giveaway ginian nih sempet kayak ginian nih temen-temen udah dapet tuh orang Cimahi udah saya kirim ya bro ini ada Triasic 5 gitu keren banget ada V2Ski nya disini full injection Anya Geraldine Eji wow mantap sekali bro ini harus lengkapin bro ungu-ungguan gini harus lengkapin si geser sama si ini nih seri Sevi Bel Air pokoknya auto auto pokoknya kalau ketemu kayak gini nih mau harganya gantungan apa agak lebih dikit sikat bro sikat geser-geseran ini keren banget pokoknya lanjut ini yang terakhir bro yang terakhir ini bener-bener fenomenal karena satu box ini cuma ada satu bro dan kebetulan saya dapet nih pas kemarin mantep nih apa nih tenang tuh tenang bro karena kontrak panjang wahai ini seperti kode buat saya ya bro mantap sekali kita kasih liat bro wow nice sekali bro Moon Ice 47 Chevy Flatline wow ini mobil jadul bro 47 bro kiri saya belum lahir nih ini bapak saya udah lahir belum udah lahir deh kalau 47 keren banget bro ini Moon Ice ya good year keren banget nih vintage banget bro siapa yang suka vintage angkat tangan bro bagaimana bro menurut kalian bro ini bro kasih komentar ya bro kasih komentar tulis di bawah kalau menurut saya sih ini nilainya 9 lah ya 9,3 lah tuh 47 Chevy Flatline Flatline Road Squad wah ini harus punya nih Moon Ice mania wajib punya nih disini nih harus punya nih keren banget bro wow berarti saya sudah dapet 2 slot nih ini yang slot slot yang keduanya yang kayak gini bro tuh wow nice ini slot yang kedua bro slot yang pertama yang ini bro wow tuh nice bagaimana menurut kalian kerenan slot yang pertama atau yang kedua bro pasti kalian mikirnya slot yang kedua ya bro ya kalau kita bandingin wah ini nilainya ya 6,5 lah yang ini 6,5 yang ini nilainya 8,7 kayak gitu bro ya mantap sekali bro ini saya beruntung banget ini dapet yang slot ini nih ada Moon Ice ada ini ada ini wah ini 100 ribu dapet beginian bro yang ini dapet kayak beginian bro 100 ribu gimana worth it kalian ikutan aja bro day cash break kayak gitu bro apa namanya saya juga kadang suka buka kayak gitu seru banget karena kita misteri mau dapet apa kayak gitu bro wah mantap sekali alhamdulillah terima kasih bro begitu aja video dari saya salam sehat selalu semoga kalian beruntung juga ya dapet kayak ginian ya mudah-mudahan kalian juga dapet THS gitu ini banyak juga nih yang belum keluar nih THSnya nih karena THSnya si Jaguar itu ya belum pernah ngeliat ada yang dapet nih pas unboxing nih oke mudah-mudahan nanti nemu di gantungan ya misalnya terus terima kasih gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu brother ini 100 ribu bro tuh range rover CV Bell Air flatline aduh mantap mimpi apa semalam bro bro ha 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 ha